Oke, jumpa lagi bersama saya Gio Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah solasiban anti panas dengan solasiban yang biasa Ada 3 jenis yang telah saya sediakan diantaranya solasiban yang sering dipakai untuk buku Jadi pembuatan jilid biasanya menggunakan solasiban seperti ini Nah, dan untuk yang kedua ada solasiban yang diperuntukkan untuk mengisolasikan sebuah kabel atau penyambungan Dan yang ketiga ada solasiban yang digunakan pada sebuah papan PCB, handphone, kemudian ada laptop, serta mainboard yang lainnya Jadi dalam percobaan kali ini saya akan membakar pakai korek api Nah, untuk yang jenis ini katanya ini tahan terhadap panas Nah, apakah dia bisa bertahan dari api? Nah, ini juga sama ya ketiganya saya mau coba dibakar Nah, yang pertama kita akan mencoba solasiban yang lumayan lengket biasanya untuk buku ya Kita gunting saja Oke, sebelum itu subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi Dan terima kasih yang sudah support semoga diberikan rezeki serta diberikan kesehatan Oke, langsung saja kita akan membakarnya Perhatikan baik-baiknya Dia, dia menyala ya Apabila terkena api Ini menyala terbakar Oke, namun dia tetap lengket Ini sering saya gunakan untuk menyambungkan atau mengisolasi ya biasanya Mengisolasi kabel Saya menggunakan isolasi ban yang seperti ini Jenis lakban ya Nah, biasanya saya menggunakan lakban seperti ini untuk menyambungkan kabel ya Karena ini Ini menurut saya Lumayan Baik dalam perangkatan dari Apa ini Daya tempelnya Dan yang kedua ini standar Nah Ini kalau saya Standar ini Untuk mengisolasikan DC Saya sering menggunakan ini Apabila AC Saya sering ditumpuk banyak di gulungnya ya Namun ini lumayan juga untuk Isolasi Lumayan aman ya Meskipun Ini lumayan tipis Daya rekatnya standar Nah, kita akan mencoba dengan cara dibakat juga Oke Kita perhatikan Nah, ini untuk Isolasi ban seperti ini Jadi ketika dia dibakar Dia tidak Meneruskan api tersebut Membakar Bahan Isolasi ban ini Ternyata ini bagus ya Dia tidak terbakar Cuma Meleleh saja Berarti Ini isolasi bannya Lumayan ini bagus Meskipun dia tipis Namun Dia Mampu Mengamankan Dari terbakar Dari terjadi kebakaran Pada sebuah konsleting ya Oke Jadi Yang terakhir Jenis Lak bannya ini tipis Ini dinamakan Lakban anti panas Saya coba Bentuknya tipis sekali Tembus Tembus pandang ya Transparan Seperti Plastik Untuknya Plastik ya Saya Penasaran ini Kita coba aja Kita bakar ya Oh Ternyata Dia itu Kalau dibakar Mirip kertas Dia langsung terbakar Dan rapuh Oke Dia terbakar Kemudian rapuh Seperti kertas Jadi Itu tidak sesuai dengan namanya Lakban anti panas Padahal dia Kalau dibakar Rapuh Seperti kertas Jadi debu Berarti Untuk Jenis Yang seperti ini Apabila ada Timbul panas Kemudian terbakar Ada Percikan Api Di dalam perkabelan Atau Dalam mainboard Dia akan tetap terbakar Karena Jenis Lakban ini Tidak Terlalu kuat Untuk menahan panas Namun dia Aman Untuk Mengisolasikan Karena Bentuknya Seperti plastik Kokoh ya Kokoh Transparan Tipis juga Jadi untuk Misalkan Kalau di LCD Handphone Kan itu Celah Untuk Penempatannya Amat Sedikit Jadi Rata-rata Menggunakan Jenis Lakban Yang seperti Ini Yang tipis Kalau Untuk Yang seperti Ini Dan Yang ini Ini Agak tebal Kalau ini Standar Nah Jadi Saya Sering Menggunakan Lakban Yang kedua Ini Yang hitam Kalau Untuk Ini Saya Jarang Meskipun Digunakan Dalam Sebuah Handphone Ataupun Mainboard Laptop Serta Mainboard TV Karena Bentuknya Kecil Terus Dari Segi Keamanannya Kurang Apa ya Kurang Mempuni Nah Ini Yang Kedua Ini Yang Sering Saya Gunakan Sebagai Isolasi Pada Rangkaian Elektronik Terutama Pada Penyambungan Kabel Saya Lebih Suka Yang Ini Untuk Penyambungan Kabel AC Saya Sering Gunakan Ini Kalau Untuk DC Yang Kecil Yang Ini Mungkin Seperti Itu Review Mengenai Lakban Oke Terima kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini